Oke, layak saya sudah kelihatan? Sudah Pak Oke, kita mulai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita Pertemu di perkuliahan Manajemen Keuangan 1 Manajemen Keuangan Disebut juga Corporate Finance Di chapter 1 ini kita akan Membahas Introduction to Corporate Finance Introduction to Corporate Finance Apa saja key konsep dan skills Yang diharapkan Anda miliki Setelah Anda mempelajari mengenai Kik Corporate Finance di chapter 1 ini adalah Anda memahami Know the basic types Of financial management decisions And the role of the financial manager Apa saja tipe-tipe dari keputusan financial management Dan apa saja yang menjadi Job description Dari seorang financial manager Kemudian yang kedua Anda memahami Financial implication Dari Berbagai form Of business organization Dan yang ketiga Dan yang ketiga Anda memahami Apa yang menjadi cita-cita Dari financial management Apa yang ingin Objektif apa yang ingin dicapai Kemudian memahami Conflict of interest Yang dapat terjadi Antara owners Dan managers Dan memahami Various types Ya Dari financial markets Oke Dan chapter outline Ini akan dibagi dalam Lima subtopik Yaitu Corporate Finance And the financial manager Forms Dari Business organization Goals Dari financial management Agency problem And control of the corporation Dan financial markets And the corporation Kondisi market Dan perusahaan Ya Oke Corporate Finance Ada beberapa pertanyaan Yang Dijawab Selalu harus dijawab Menggunakan pendekatan keuangan Pertanyaan pertama What long term investment Should the firm Take on Ya Jadi Sebuah perusahaan Itu Selalu berpikir Kira-kira Saya Sebaiknya Investasinya Apa ya Apa Investment saya Agar perusahaan ini Makin berkembang Banyak sekali Pilihannya Oke Banyak sekali Pilihannya Antara lain Bisa saja Perusahaan ingin Melakukan investasi Berupa Melakukan merger Merger Ataupun Akuisisi Dia ingin Melakukan Akuisisi Kepada Perusahaan lain Itu juga disebut Dengan Investment Coba Kira-kira Apa saja Bentuk investasi Yang dilakukan oleh Sebuah perusahaan Ada yang bisa jawab Nah Kita interaktif nih Kira-kira Kalau Anda Sebagai Direktur Sebuah perusahaan Kira-kira Investasi Apa sih Yang ingin Anda lakukan Ada yang kepikiran gak Izin menjawab Pak Silahkan Bisa Investasi itu bisa Investasi secara internal Kedalam perusahaan tersebut Ataupun Eksternal perusahaan Untuk menambah Apa Menambah Pemasukan Kalau misalnya Di dalam perusahaan internal itu Bisa saja Misalnya Menambah Teknologi Di dalam perusahaan tersebut Misalnya Sebuah pabrik Produksi Instan Gitu misalnya Nanti dia bisa menambah Mesin-mesin tertentu Untuk mempercepat produksinya Itu di dalam perusahaan Kalau di luar perusahaan Misalnya Seperti yang dilakukan oleh Apple Apple itu Investasi Kepada Perusahaan Kepada Lingkungan hidup Misalnya Lahan-lahan yang diisi Dengan tumbuhan Apple Berinvestasi ke situ Untuk Mengurangi juga Gas karbon deoksida Di dunia Karena kan Apple itu produksi teknologi Yang menghasilkan Karbon dioksida Sambahnya itu karbon dioksida Dan mereka Mengantisipasinya Dengan Berinvestasi kepada Lahan Lahan pekebunan Begitu Pak Oke Jadi tadi Investasi untuk Teknologi ya Teknologi Good Betul sekali Jadi kalau misalkan Saya dulu Di Di Company saya yang lama Kita investasi Untuk Big data Ya Jadi ketika kita Investasi untuk Big data Kita investasi Ribuan Ratusan ribu USD Jadi kita Melakukan investasi Tersebut Ada juga Perusahaan Yang melakukan investasi Seperti Facebook Dia mengakuisisi Whatsapp Mengakuisisi Instagram Ya Itu juga Investasi yang Dia lakukan Ya Oke Good Billy Berikutnya Siapa yang punya Masukan Apa kira-kira Investasi apa Yang kira-kira Anda tertarik Atau Anda Anda lihat Yang bisa diambil Oleh Seorang Direktur Perusahaan Anda ingin bisa Memberikan masukan Yang lain Baru Bilih nih Minimal Tiga Siapa Oke Bilih dulu aja Ya Good Jadi What Investment Should the firm Takes on Ya Dalam rangka Agar Perusahaan Itu dia Semakin Maju Peniselsnya Semakin tinggi Dan lain sebagainya Jadi Ada Kasus Tiga Seperti Sebuah perusahaan Yang mengakusisi Perusahaan lain Kemudian Salesnya Diambil oleh Diambil alih Oleh Perusahaan tersebut Sehingga Produksinya Mencapai Economic Of Scale Dimana Biaya produksi Per unit Menjadi Lebih murah Jadi ada Saya akan Tulis-tuliskan Di sini Karena Saya baru dapat Pen tablet Ini ya Saya tambahkan Istilah Economic Ops Ops Bentar 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 Klik pennya Klik pen Akan saya tambahkan Istilah-istilah Supaya Anda Kebayang Ya Belum Dikit pen Oke Sebentar Diklik dulu ya Set Set Kenapa ya Oh Sebentar Jadi repot Jadi Neo Oke Akan ada Istilah yang disebut Dengan Economic Of Scale Economic Of Scale Jadi Sebuah Perusahaan Ketika dia Mengakuisisi Perusahaan lain Itu Dia Bisa Membuat Produksi Mencapai Full Capacity Dari Mesinnya Sehingga Dia bisa Biaya Produksi Menjadi Lebih murah Oke Pertanyaan kedua Sering Sering Ditanyakan Where will We get Long term Financing To pay For The investment Kira-kira Anda Kalau Mau investasi Duitnya Dari mana ya Ada ide Siapa bisa jawab Kira-kira Anda Kalau Mau investasi Duitnya Dari mana ya Tabungan Tabungan Ya Artinya Jadi Equity Kita Good Reza Siapa lagi Yang mau jawab Dari mana lagi Kita mau pinjam Kita mau Kita dapat uang Dari mana nih Kalau buat Investasi Ada yang bisa jawab Ayo Dari mana Aset pak Dari aset Aset pribadi Ya Tadi sama Ke Reza Apalagi Dari mana lagi Kita bisa Berinvestasi Ada ide Kita sekarang Mau beli perusahaan nih Duit Anda Harga perusahaan 100 Duit Anda Cuma 10 Sisa 90 Sisa 90 Sisa 90 nya Dari mana Anda dapetin Investor Investor Oke yang kedua Apa lagi Hutang pak Dari hutang Hutang bank Hutang bank Hutang bank Yes Dari hutang bank Jadi kalau kita Sekarang Anda Mau beli Mesin Di pabrik Terus Anda punya Uang Harga mesin 100 Anda punya Uang Cuma 10 Rupiah Anda punya Uang Cuma 10 Rupiah Harga mesin 10 Rupiah 90 nya Anda Bisa Dari Pinjaman Ke bank Ya Atau Bisa juga Dari Investor Oke So we can Get Financing Pinjaman Financing itu Pinjaman ya Dari Bank Maupun Dari Investor Ketiga How will We Manage The everyday Financial Activities Of the firm Bagaimana Cara kita Memanage Semua Financial Activities Yang Day to day Kita Yang everyday Di perusahaan Ada yang bisa jawab Misalkan Bayar Tagihan Bayar gaji pegawai Bayar air Bayar listrik Bagaimana kita Manage itu Ada yang bisa jawab Oke Jadi Bisa menggunakan Working capital Working capital itu Adalah Current asset Dikurangi Current liabilities Ya Jadi ada Aset-aset Current asset Adalah aset Yang Sifatnya Dia Gampang Untuk dicairkan Dan Current liability Adalah Hutang-hutang Yang Hutang-hutang Yang Jatuh tempo Di bawah setahun Nah Working capital Adalah Working Ini penting Ditulisnya Working capital Sama dengan Current asset Dikurangi Current liabilities Kalau current Aset kita Utang kita Ada 8 Current asset Kita ada 10 Maka kita Punya Working capital 2 Untuk Memenuhi Everyday financial Activities So far so good Kholas Jamian Masih ingat gak Tadi Kholas Jamian Fahim Fahim Nah Oke Good Alright Kita Masuk ke Berikutnya Financial Manager Nah Financial Manager Oh ini sudah set Apa ya Financial Manager Financial Manager itu Setiap Company Memiliki Financial Manager Top Financial Manager Di sebuah Perusahaan Disebut dengan Chief Financial Officer CFO Jadi kalau Kalau Anda Melihat di Perusahaan Yang Menjadi Bisa ada Dua alternatif Ada Director of Finance Itu disebut juga Chief Financial Officer Chief Financial Officer Dia Disebut Sebenarnya Apa Posisinya adalah Top Manager Manager Untuk Kedudukan Finansial Di mana Chief Financial Officer ini Membawahi Dua Unit Yaitu Treasurer Dan Controller Treasurer Treasurer Dia overseas Oke Treasurer ini Membawahi kepada Cash Management Cash Management Credit Management Capital Expenditures Dan Financial Planning Sementara Controller Dia Mengurus kepada Tax Accounting Financial Accounting Dan Data Processing Jadi Jadi Kalau Treasurer Itu di Perusahaan Atau Dia Membicara Cash Management Credit Management Kalau Saya mau Investasi Saya butuh Pinjaman ke Bank Treasurer Yang Ngurus Pinjaman Ke Bank Capital Expenditure Treasurer Controller Lebih ke More into Accounting Area Ada Cost Accounting Ada Financial Accounting Dan sebagainya Yang Ngurusin Account Payable Dan Account Receivable Apa Yang Dimaksud Dengan Account Payable Ada Yang Tahu Sudah Dapat Accounting Sudah Pak Apa Yang Dimaksud Dengan Account Payable Utang Pak Account Receivable Nah Itu Yang Mengurus Controller Ya Kalau Pengajuan Untuk Pengajuan Pinjaman Ke Bank Itu Ke Treasurer Oke Next Financial Management Decisions Nah Sekarang Dari Sisi Financial Management Decisions Ada Ada Yang Disebut Dengan Capital Budgeting Apa Yang Dimaksud Dengan Capital Budgeting Jadi Pertanyaan Mereka Adalah Di Dalam Capital Budgeting Kira 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 Saya Harus Mengambil Investasi Atau Project Yang Mana Ya Yang Paling Menguntungkan Kepada Perusahaan Jadi Ada Project Misalkan Ada Project A Ada Project B Project A Ini Dia Mendapatkan Return 10% Project B Dia Mendapatkan Return Dia 9% Maka Dia Cenderung Mengambil Kepada Project A Begitu Ya Nah Kemudian Apakah Atau Dia Ini Barang Bending Dibeli Atau Disewa Oh Kalau Dibeli Dia Punya Apa Dia Punya Resi Apa Dia Punya Profit And Loss Berapa Kalau Beli Dia Punya Misalkan Dia Punya Expense Total 200 Kalau Sewa Dia Punya Total Expense Dia 150 Misalkan Maka Dia Akan Ngambil Sewa Jadi Ini Adalah Keputusan Keputusan Yang Diambil Oleh Capital Budgeting Apakah Dia Buy 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 All Rent Dia 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 Akan Buy Atau Dia Akan Sewa Kemudian Capital Structure Bagaimana Kita Perlu Bayar Kepada Kita Punya Aset Kita Perlunya Bayar Pake Debt Atau Pake Equity Jadi Kalau Dia Mau Jadi Di dalam Laporan Keuangan Kan Ada Balance Ada Aset Hayau Ada Aset Sama Dengan Liability Plus Equity Kita Ada Rencana Untuk Melakukan Investasi Di Sisi Aset Kita Pembiayaannya Mau Pake Debt Saja Atau Pake Equity Saja Atau Pake Both Debt Dan Equity Nah Ini Bilayah Yang Dijawab oleh Capital Structure Kemudian Working Capital Untuk Memanage Day To Day Finance Ya Working Capital Sama Dengan Current Aset Dikurangi Current Liability Berapa Kita Punya Working Capital Yang Kita Akan Gunakan Untuk Memanage Day To Day Finance Of The Firm So Perfect Capish Any Questions Ayo Saya ingin bertanya Pak Silahkan Silahkan Kalau misalnya Di working Capital Itu nanti Minus Hasilnya Pak Misalnya perusahaan itu Lebih banyak Hutang Daripada Asetnya Itu gimana Pak Untuk Day To Day Nah Menarik Jadi kalau dia Ternyata Working Capital Dia Minus Maka Day Today Dia Dia Akan Terjadi Masalah Maka Terjadi Financial Distress Iya dong Sekarang Anda Jatuh Tempo Bayar Utang Tiba-tiba Anda Tidak Ada Duit Kayak Sekarang Yang Dialami Oleh Republik Indonesia Jatuh Tempo Bayar Bunga Bayar Bunga Utang Baru Jatuh Tempo Bayar Bunga Utang Kita Udah Langsung Ngejar Pajak Seluruh Rakyat Indonesia Dikejar Pajak Jadi Sekarang Untuk Yang Bayar Pajak Di Buan Agustus Dapat Diskon 20% Untuk PBB Dapat Diskon 20% Untuk Mobil Semua Denda Dihapuskan Asalkan Dia Bayar Pajak Jadi Kita Sehingga Karena Working Capital Kita Udah Negatif Jadi Dia Sudah Mengalami Apa yang disebut Dengan Financial Distress Itu disebut Dengan Financial Distress Sehingga Segala daya Dan upaya Dikerjakan Kalau enggak Kalau dia enggak Gitu Dia enggak Bisa bayar Gaji PNS Dia enggak Bisa Bayar Day to Day Operation Investasi Dan lain Sebagainya Karena Ada Negatif Cashflow Nanti Kita Akan Bahas Ini Terkait Dengan Cashflow Statement Analysis Kita Di pertemuan Di Dua minggu Kedepan Good Question Billy Pertanyaan Lain Ada Yang Ditanyakan All right Kemudian Berikut Kita Ada Tiga Major Form Ada Tiga Major Form Di Dalam Business Organization Yaitu Ada Yang disebut dengan Sol Proprietorship Ya Ada yang disebut dengan Partnership Terdiri atas General Dan Limited Kemudian ada Corporation Ada C-Corp S-Corp Dan Limited Liability Company Jadi Kalau Sol Proprietorship Apa Arti Dari Sol Proprietorship Jadi Kalau Menurut Kita Ambil Disini Setelah Translate Pemilikan Tunggal Jadi Ada Perusahaan Yang Milik Perorangan Perusahaan Yang Milik Perorangan Form Of Business Organization Ada yang Dia Kepemilikan Tunggal Jadi Perusahaan Keluarga Kepemilikan Tunggal Apa Yang Menjadi Keuntungan Dan Apa Yang Menjadi Disadvantage Ya Kalau Keuntungannya Dia Easiest To Start Ya Gampang Untuk Dimulai Jadi Bentuknya Kayak Apa Sih Sol Proprietorship Ini Ini Misalkan Misalkan Berupa CV 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 Yang Milik Perorangan Misalkan Milik Haji Jiun CV CV Kalau PT Kalau PT Dia Bukan Enggak Bisa Perorangan Dia Harus Minimal Dua Orang Itu Kalau PT Harus Ada Dua Orang Kemudian Advantage Advantage Dia Easiest To Start Regulasinya Sangat Sedikit Ya Single Owner Dia Bisa Keeps All The Profit Dan Pajak Once As Personal Income Jadi Pajak Itu Sebagai Personal Income Disadvantage Diagisnya Dia Limited Kepada Life Of The Owner Kalau Pemiliknya Game Over Yaudah Usahanya Game Over Kemudian Equity Capital Limited To Owners Personal Wealth Jadi Kapitalnya Dia Terhadap Personal Wealth Dia Kemudian Unlimited Liability Utang-utang Yang Bisa Terhingga Difficult To Sell Ownership Jadi Susah Dijual CV Tersebut Kemudian Yang Berikutnya Adalah Partnership Ya Ops Partnership Oke Ini Depend Kemudian Depend Advantagenya Dia Ada Two Or More Owners Jadi Kalau Di Company Jadi Apa Kalau Kalau kita Bikin Company Sorry Aduh Naik terus Saya belum Biasa Pakai Pen Tambet Ini Klik Aduh Biasa Banget Si Pen Pen Oke Jadi Dia itu Ada Two Or More Owners Jadi Kalau Kita Bikin Perusahaan Itu Minimal Dia itu Dua orang Ya More Capital Yang Reliable Jadi Bisa Dua orang Atau Lebih Kemudian Relative Easy To Start Dan Income Tax Dia Once As Personal Income Disadvantages Unlimited Liabilities Partnership Berakhir Ketika Salah Seorangnya Dia Meninggal Atau Ingin Dijual Kepemilikan Sahamnya Dia Dan Difficult To Transfer Ownership Kemudian Yang Ketiga Yaitu Sebut Dengan Corporation Corporation Dia Limited Liabilities Advantage Jadi Dibatasi Kepada Perusahaan Jadi Kalau Anda Beli Mobil Anda Beli Mobil Atas Nama Perusahaan Ya Itu Pajaknya Yang Nanggung Ya Perusahaan Bukan Pribadi Walaupun Anda Yang Pemegang Pemilik Perusahaan Salah Satu Pemegang Saham Dari Perusahaan Jadi Limited Liability Kemudian Unlimited Life Corporation Itu PT Dia Bisa Jangka Panjang Separation Of Ownership Dan Management Management Oke Ada Ownership Dari Perusahaan Dan Ada Yang Memanage Sekarang Anda Pemilik Perusahaan Anda Males Ngurusin Day to day Of Corporation Anda Tinggal Hire Managers Untuk Mengurus Perusahaan Tersebut Transfer Of Ownership Dia Easy Ya Anda Tinggal Jual Kepemilikan Saham Anda Orang Lain Beli Dan Easier To Raise Capital Kalau Anda Mau Pinjam Uang Dengan Menggunakan Corporation Atau PT Lebih Gampang Disadvantagenya Separation Of Ownership And Management Jadi Ada Separate Antara Si Owner Perusahaan Dan Management Kemudian Double Tax Jadi Dia Dikenakan Income Tax Secara Corporate Rate Dan Juga Kemudian Dikenakan Dividend Tax Sebagai Pemegang Saham At The Personal Rate Ya Oke Kemudian Berikut A adalah Oke So far so good Ada yang ditanyakan Any Questions No questions No questions Oke Sekarang berikutnya adalah Apa yang menjadi goals Dari Financial Management Apa yang menjadi cita-cita Dari Financial Management Anda Belajar Mata kuliah Management Keuangan Apa Goalsnya Pertama Selalu Yang menjadi goals Apa What should be the goals Of the corporation Apakah dia Maximize profit Apakah dia Minimize cost Apakah dia Maximize market share Atau dia Maximize The current value Of The stock's price Ya Yes Ini semua Menjadi Objektif Objektif Dari Financial Management So does this Means we should do Anything And everything To maximize The owner's wealth Ya Ada Dua perspektif Ada yang Tujuannya Karena memang Korporasi ini Ada dua Terbagi dua Entiti Ada owner Ada Manager Owner adalah Pemegang saham Perusahaan Manager adalah Pengelola Perusahaan Kalau Anda Menjadi owner Apa tugas Anda Dan Anda Menghire Para manager Apa yang Menjadi Tugas Anda Kepada Apa yang Apa yang Anda Tugaskan Kepada para manager Kalau Anda Punya perusahaan Sebagai owner Dan Anda punya Merekrut Para manager Untuk Mengelola perusahaan Apa yang Menjadi Tugas dan Kewajiban yang Anda Berikan kepada Para manager Anda bisa jawab Siapa yang bisa jawab Kairun Nisa Silahkan Kairun Nisa Ya Pak Apa yang Menjadi Tugas dan Kewajiban Manager Yang Anda Berikan kepada Mereka Sebagai seorang Owner Mungkin Ini lagi Pak Saya bisa Apa Bisa Masih Tugas ke manager Misalnya Untuk Untuk Dia Mengatur Keseimbangan Sebuah Management Terus juga Dia Bisa Mengatur Mengawasi Kegiatan Dalam Management Jadi Objektifnya Si manager Apa Oh ya Kalau saya Ada Kalau kita diskusi Saya tanya jawab Adab dalam Perkuliahan Adalah Open camp Jadi Kalau kita Diskusi Open camp Jadi Masa Dosennya Open camp Masiswanya Cross camp Ya Dan Di dalam Perkuliahan Adabnya 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 Sebaiknya Selalu Buka Camp Semua Kecuali Ada Hal-hal Yang tertentu Misalkan Gak ada Duit Buat Beli Pulsa Atau Terlalu Nyedot Pulsa Yaudah Saya open Camp Cross camp That's Okay Tapi Bagi Anda Yang pakai Wi-Fi Di rumah Defaultnya Adalah Selalu On Camp Jadi Kalau Yang Yang Terkendala Kuota Tethering Boleh Cross camp Tapi Yang pakai Wi-Fi Wajib On Camp Hukumnya Wajib Kalau yang Wi-Fi Karena Sudah Unlimited Ngapain lagi Pakai Tutup-tutup Anda harus pakai On Camp Jadi Yang Cross camp Saya Anggap Dia Tethering Itu Diperkenankan Okay Good Jadi Objektifnya Apa tadi Kairunisa Apa Objektif Dari Seorang Manager Yang Diberikan Tugas Mengelola Perusahaan Mengelola Perusahaan Mengelolanya Tujuannya Apa Ini Dia Memaksimalkan Profit Perusahaan Mengurangi Costnya Meningkatkan Market share Penjualan Dan Meningkatkan Harga Saham Perusahaan Inilah Yang Menjadi Tugas Dan Objektif Dari Seorang Financial Manager Yang Dibayar Oleh Owner Perusahaan Kebayang Semuanya Kelas Janian Fahim Terima Oke Berikut Kita Masuk Ke Topik Agency Problem Ini kok Pennya Guntah Ganti Guntah Ganti Terus ya Oke Nah Disitu Terjadilah Agency Problem Karena Apa Ada yang Disebut Dengan Owner Ada yang disebut Dengan Management Sehingga Terjadi Apa yang disebut Dengan Agency Problem Ada Relationship Disitu Dimana Para Principles Itu Menggaji Agent Untuk Merepresentasikan Interest Mereka Kepentingan Mereka Jadi Prinsipal Ini Adalah Si Pemilik Bisnis Yang Menghire Para Agent Disini Ada Manager Ada Director Gitu ya Untuk Merepresentkan His or Her Interest Ya Stockholders Atau Principles Nah Principles Ini Siapa Aja Para Pemegang Saham Siapa Aja Pemegang Saham Itu Ya Kita Semua Yang Memiliki Saham Dari Perusahaan Ya Kalau Perusahaannya Dia Sudah IPO Maka Anda Semua Para Pemegang Saham Dia Misalkan Saham Telkomsel Saham Bank Mandiri Saham Bank BRI Anda Semua Adalah Sebagai Prinsiple Pemegang Saham Ya Nah Para Prinsiple Ini Hire Manager Untuk Run The Company Siapa Para Agent Ini Adalah Direktur Utama Telkomsel Ya Direktur Terutama Bank Bank Mandiri Mereka Adalah Para Manager Yang Anda Hire Untuk Run The Company Kemudian Timbul Apa yang Disebut Dengan Sebentar Ada Helikopter Lewat Keninggalan Nggak Nggak ya Oke Ada Agency Problem Timbul Yang Sebut Dengan Agency Problem Ada Conflict Of Interest Between The Principal Dan The Agent Apa Contoh Conflict Of Interest nya Misalkan Si Si Agent Dia Cenderung Minimize Risk Minimize Resiko Si Principal Dia Cenderung Untuk Maximize Revenue Itu Udah Beda Dimana Bedanya Kalau Kita Principal Untuk Revenue Yang Dikejar Kalau Yang Si Agent Dia Mikil Resiko Resiko Tujuannya Apa Ngeram Nggak Boleh Nggak Boleh Nggak Boleh Selama Covid Kita Nggak Boleh Kasih Kredit Kita Nggak Boleh Kasih Kredit Ke Perusahaan Selama Covid Takut Perusahaannya Bangkrut Sedangkan Si Principal Dia Pengennya Revenue Bagaimana Dia bisa Dapat Revenue Kalau Bisnisnya Nggak Jalan Karena Direm Terus Oleh Si Agent Sehingga Timbul Yang Sebut Dengan Conflict Of Interest Nah Sehingga Disitulah Timbul Yang Sebut dengan Agency Problem Oke So far So good Any Questions Ada Pertanyaan Terkait Agency Problem Nggak Oke Next Nah Managing Managers Bagaimana Stakeholders Atau Prinsiple Memanage Para Managers Yaitu Dengan Melakukan Managerial Compensation Apa Managerial Compensation Yang Diberikan Yaitu Berupa Incentives Yang Dapat Digunakan Untuk Align Management And Stockholder Interest Jadi Dibikin Incentive Apabila Anda Mencapai Revenue Sekian Triliun Maka Anda Dapat Tantiem Tantiem Sebesar Satu Miliar Jadi Para Si Management Itu Kayak Ada Reward Yang Akan Diberikan Apabila Dia Berhasil Mencapai KPI Key Performance Index Atau Target Yang Diberikan Oleh Stockholders Jadi Ada Revenue Yang Ada Incentive Seperti Kita Ikut Inilah MLM Ada Target Tercapai Dapat Bonus Gitu Ya Atau Anda Jualan Apa Dapat Bonus Nah Itu Managerial Compensation Juga Seperti Itu Jadi Tantiem Nilainya Misalkan 10 Miliar Sekali Tantiem Dia Dapat Beli Rumah Di Kebaruan Baru Begitu Ya Nah Itu Disebut Dengan Managerial Compensation The Incentive Need To Be Structured Carefully To Make Sure That They Achieve Their Goals Jadi Dia Biasanya Bikin Secara Tiring Kalau Tercapai Ini Performancenya Ini D Ini C Ini B Ini A Kalau A Ini Bonusnya 10M Kalau B Bonusnya Cuma 5M C Bonusnya Cuma 1M D Gak Dapat Bonus Nah Kayak Gitu Dibikinlah Skema Incentive Yang Menarik Untuk Para Management Yang Di Hire Kemudian Ada Seperti dengan Corporate Control The Threats Of Takeover May result In a Better Management Jadi Corporate Control Jadi Ada Pengaruh External Jadi Ini Secara Internal Internal Secara Compensation External Ada Secara Ancaman Terhadap Takeover Apa Yang Dimaksud Dengan Takeover Ketika Sebuah Perusahaan A Diambil Alih Oleh Perusahaan B Secara Paksa Jadi Kayak Anda Disuruh Kawin Paksa Misalkan Bapak Anda Punya Utang Punya Utang 100 Juta Gak Bisa Bayar Kemudian Anda Ditawarkan Kepada Yang Kasih Utang Nih Anak Gue Cakep Nih Tapi Utang Gue Lunas Ya Buat Anggapannya Buat Maharlah Gitu Ya Jadi Anaknya Disuruh Dikawin Paksakan Dengan Si Pemberi Utang Ini Lagi Ada Kasus Di TV Jadi Si Anak Dia Kawin Paksa Disuruh Kawin Paksa Dengan Orang Itu Supaya Utang Bapaknya Lunas Jadi Itu Disebut Dengan The Takeover The Threat Of Takeover Jadi Ada Jadi Kalau Bisa Saja Dia Debt To Equity Swap Debt To Equity Swap Bagaimana Utang Dialihkan Menjadi Equity Kepemilikan Saham Jadi Misalkan Garuda Indonesia Garuda Indonesia Punya Utang 100 Kepada Atau Misalkan Indonesia Punya Utang Kepada China Misalkan Atau Kepada Singapura Misalkan Indonesia Punya Utang Ke Singapura 500 Triliun Indonesia Tidak Bisa Bayar Utang Ke Singapura Yaudah Kita Ambil Kita Jadi Debt Debt To Equity Swap Dari Hutang Kita Pindahkan Menjadi Equity Jadi Kita Memiliki Aset Aset Di Indonesia Sebesar 500 T Karena Kita Tidak Sanggup Bayar Utang Ya Jadi Garuda Punya Utang Ya Debt Equity Swap Sehingga Gedung Garuda Diambil Alih Siapa Debt To Equity Swap Atau Seperti Bank Bukopin Kemarin Bukopin Di Takeover Oleh Di Akusisi Oleh Kokmin Dari Korea Jadi Para Ajusi Korea Itu Sekarang Rame Itu Di Bukopin Karena Bukopin Sudah Di Takeover Atau Di Akusi Oleh Bank Korea Karena Para Managernya Disitu Tidak Bagus Jadi Mereka Gagal Memanage Perusahaan Akhirnya Jadi Keuangannya Banyak Utang Segala Macem Akhirnya Di Takeover Tuh Amat Ajusi Kokmin Bank Ya Jadi Bukannya Dapet Jodoh Cowok Korea Tapi Dijajah Oleh Ajusi Kokmin Bank Itu Bang Kokmin Kebayang Semuanya Arasok Minasan Arasok Ada Pertanyaan Silahkan Ini Cara Ngapusnya Gimana Bentar Cara Ngapus Ini Gimana Eraser Strok Eraser Strok Eraser Aduh Enak Juga Ada penghapus Di kelas Dosen Ngapus Sendiri Oke Pertanyaan Silahkan Ayo Pertanyaan Masa Gak ada Yang bertanya Sudah Pada Paham Semua Gak Mungkin Ayo 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 Pertanya Kalau yang bertanya Dapat Poin Nanti Saya Ada Ada Poin Yang aktif Bertanya Itu Ada Dapat Poin Seharusnya Begitu Jadi Anda Semua Nggak Satrio Menang Nanti Oke Oke Silahkan Pertanyaan Andira Nggak ada yang Tanyakan Oke Kalau nggak bertanya Saya yang akan bertanya Pertanyaan pertama Pertanyaan pertama Apa yang disebut dengan Takeover Pengambilan alih pak Pengambilan alih pak Pengambilan alih Dengan Paksa Ya Paham Bagaimana cara pengambilan alih Secara paksa Penyitaan Penyitaan Memang preman Mana bisa Jadi kepemilikan saham pak Betul Sahamnya diambil alih Dari Secondary market Secondary market Good Pintar Tadi siapa yang jawab tuh Hasanel pak Oh Dapatkan 85 tadi Hasriel Hasriel ya Hasanel pak Hasanel Hasanel Ya Iya pak Oh Oke Good Kemudian Kita masuk Kepada Nah Ini juga Walk the web Example Oke Jadi Di dalam perkulian nanti Kita akan banyak Membutuhkan Data Data itu Bisa kita ambil dari Yahoo Finance Ya Finance.yahoo.com Untuk data Misalkan data Pergerakan harga saham Harga saham Nah itu Anda bisa dapatkan di Yahoo Finance Ya Nanti Akan banyak tugas-tugas Salah satunya mungkin Anda buat Makalah Jadi tadi nanti Tadi ada yang tugas Untuk case study Jadi ada nanti Di besok itu ada Matapulia analisa Laporan keuangan Anda harus Mencari Data Laporan Keuangan Perusahaan yang ada Di BEI Satu orang Satu Jadi ini bukan tugas Kelompok Masing-masing Cari data Nanti di Yahoo Finance Kita Tugasnya akan Saya umumkan Minggu depan Tapi secara umum Bentuknya seperti ini ya Anda cari di Yahoo Finance Atau Anda cari di mana Di BEI.com Nah Kemudian Anda membuat Analisa raporan Keuangan mereka Nah Itu nanti Untuk matakulia Minggu depan Data itu Anda perlu Kumpulkan dari sekarang 40 mahasiswa Artinya ada 40 perusahaan Terserah Anda Perusahaannya di BEI banyak kok Tinggal cari gitu ya Nah Nanti kita akan Bahas minggu depan Kemudian Financial markets Cash flow to the firm Primary Secondary market Oke Jadi Di dalam Financial market Itu ada yang disebut dengan Primary Dan Secondary market Primary market Itu ketika Anda Bicara IPO Primary market Secondary market adalah ketika Sahamnya sudah Beredar Di secondary market Ya Dan ini memberikan Cash flow to the firm Jadi kalau kita IPO Itu Kita dapat Cash flow baru Cash inflow Dengan salah satu caranya Dengan Menjual Saham kita Ke Publik Ya Salah satu cara untuk Mendapatkan dana adalah Menjual saham ke publik Ke financial market Dimana ada dua Cara Satu dari primary Dari menggunakan harga IPO Per dana Beli per dana Dan secondary market Dari saham yang Beredar Ya Setelah dijual beli ya Itu Di dalam secondary market Alright So that is all On the Introduction Kepada Corporate finance Ya Kemudian Apa saja quick quiz Pertanyaan pertama Sebutkan Tiga types Of financial Management Decision And what Question Are they Designed to answer Jadi tadi Apa ya tadi Kita bahas Apa saja Tiga tipe Financial Decision Masih ingat Capital budgeting Capital budgeting Apa lagi Capital structure Capital structure Apa lagi Working capital Management Yes Ini ada capital 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 Budgeting Ups Bentar Capital Budgeting Kemudian Capital Structure Dan Working capital Oke Management Kemudian What question Are they Designed to answer Capital budgeting Dia Tujuannya apa Ingin apa yang Dia ketahui Buy Or Sell Apa lagi Invest Or not invest Ini untuk Capital budgeting Kalau capital Structure Dia pakai Debt Or Equity Untuk Financingnya dia Working capital Untuk Day to day Operation Kemudian Ada Tiga Major form Dari Business Organization Apa saja Tadi Partnership Terus Partnership Dan Corporation Partnership Dan Corporation Oke Soal perorangan Partnership Itu dia Partner Korporasi Adalah PT Oke Kemudian Apa yang Menjadi Agency Problem Apa saja Contoh Dari Agency Problem Oke Siapa Siapa Pihak 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 Di dalam Agency Problem Ada Owner Ada Manager Oke Kemudian Why do they exist In the corporation Kenapa Agency Problem Itu Dia Ada Di Sebuah Perusahaan Kenapa Conflict Of Interest Ya Si owner Pengennya Ke kiri Si manager Pengennya Ke kanan Sehingga Timbul Conflict Of Interest Apa Strategi Atau apa Alternatif Agar Tidak Melenceng Cita-cita Dari Owner Tidak Dilencengkan Oleh Manager Dengan Cara Ada In Incentives Oke Incentive Dari Sisi Internal Dan Ada Trap Of Takeover Dari External What Is Diference Between Primary Market And Secondary Market Apa Aja Primary Market Dia Harga Satu Harga IPO Lebih Murah Secondary Market Dia Fluktuatif Ya Lebih Sedikit Lebih Mahal Ya Tapi Tidak Menjamin Juga Garuda Ketika IPO Dia 500 Sampai Ketika Masuk Secondary Market Harganya Jatoh Sampai Sekarang Belum Mencapai Level 500 Jadi Berapa 500 Atau Berapa Pokoknya Dari IPO Sampai Sekarang Belum Sampai Ke Harga IPO Jadi Harga IPO Adalah Harga Tertinggi Itu Garuda Begitu Juga Dengan Krakatau Steel Krakatau Steel Dia IPO Harga Tertinggi Setelah IPO Turun Sampai Sekarang Krakatau Steel Belum Pernah Mencapai Angka IPO Jadi Mesti Juga Bahwasanya Harga IPO Terlir Murah Dibandingkan Harga Secondary Alright Any Other Questions Ada Yang Ditanyakan Yang Lain Tidak Ada No Questions All right Good Baik Sebelum Kita Tutup Kita Akan Melakukan Post Test Oke Good Sebentar Saya Stop Recording Dulu Stop Recording